. Tilang online di kota Probolinggo mulai berlaku 2 minggu ke depan. CB News Probolinggo, Polres Probolinggo kota bakal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara mobile. Penindakan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi Integrated Node Capture Attitude Record atau INCAR, Mobil Integrated Node Capture Attitude Record, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA. Mobile ini bisa mendeteksi sekitar 100 kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas dalam perhari. Kita masih melakukan masa uji coba selama 2 pekan. Kategori pelanggaran, kendaraan tak sesuai spesifikasi teknis, tidak mengenakan helm, dan melawan jalur di jalan satu arah. Karena masih masa percobaan dan sosialisasi, pengendara yang melanggar tidak ditindak. Namun usai masa uji coba, semua pengendara melanggar akan mendapat tilang. Tilangnya tidak ditempat tetapi melalui surat yang dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Saat ada pengendara tanpa helm, mobil patroli membiarkan bukan karena tidak ditindak, namun sudah terdata di sistem, kata Roni paslah perwira polisi pangkat AKP. Mobil Incar akan berkeliling di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota, di jalan raya, maupun jalur arteri. Selain menindak pengendara tanpa helm dan lawan arus, mobil ini dapat mengetahui kondisi SIM dan STNK. Pengendara yang melanggar diberi waktu tiga hari. Bagi masyarakat yang menjual sepeda motornya, bisa koordinasi dengan pembelinya, untuk membayar denda. Karena jika kendaraan yang terkena tilang ini tidak mengurus, nantinya tidak bisa mengurus pembayaran pajak, jelas Roni. AKP Roni menambahkan, dengan adanya sosialisasi ini membuat pengendara baik sepeda motor dan mobil dapat mematuhi peraturan berlalu lintas. Karena dalam masa uji coba banyak pengendara yang melanggar terutama sepeda motor yang tidak sesuai spek, mulai dari tidak ada spion, hingga menggunakan knalpot Brong, Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mungkin bisa dijelaskan secara detail, terkait dengan keberadaan mobil incar elektronik. Mobil incar ini adalah sistem tilang elektronik yang secara mobile berjalan terus. Tempat rawan pelanggaran, rawan lakal atas, maupun rawan kebacetan. Nah, kebacetan kita lakukan itu. Poinnya ada tiga itu. Nah, nanti pelanggaran-pelanggaran secara kasat mata akan tercaptur oleh mobil incar ini. Setelah di-captur, nanti masuk ke sistem aplikasi. Ini dapat diketahui, motor ini wajahnya sudah langsung terus terdeteksi oleh wajahnya. Ini sudah punya SIM dulu, nanti terdeteksi di sistemnya. Jadi tugasnya mobil ini hanya meng-captur saja. Oh, gitu ya. Dan kalau boleh tahu, sementara jarak untuk dia bisa lebih mendeteksi itu, kira-kira berapa jaraknya? 10 meter. Cuma 10 meter? Iya, 10 meter bisa terdeteksi. Lebih dari itu? Nggak bisa? Nggak bisa. 10 meter ini. 10 meter sudah terdeteksi sendiri, Pak. Oh, gitu ya. Sudah punya kode sendiri ya? Sudah ini bekerja secara random, tanpa diarahkan? Tanpa diarahkan. Tanpa diarahkan. Siapapun yang lewat di depannya akan tercaptur. Oke. Terakhir, dan? Harapannya sendiri. Harapannya kota Propulinggo menjadi terteksi. Sehingga angka lakal atas bisa menurun. Terus ekonomi bisa kembali. Nah, kenapa? Kalau lakanya terus-menerus meningkat, secara tidak sadar, ekonomi akan terus memburuk. Nah, karena masyarakat sakit, luka ringan, luka berat akan meninggal dunia. Sehingga ekonomi tidak akan bisa berdangkit. Karena berlalu lintas ini sangat luar biasa efeknya. Oke. Oke. Terima kasih, Nes. Apa itu, Nes? Apa itu, Nes? Ini hanya monitor saja. Oke. Semuanya. Yang mana monitor saja? Badan tuting saja. Langan saja, Nes. Ini monitor saja. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.